Intro Terletak di sebelah barat Kabupaten Pangkep, Desa Matirobaji memiliki tiga pulau, yaitu Satando, Sapuli, dan Saugi. Rumput laut menjadi salah satu penghasilan utama mereka. Sayangnya para petani tidak kunjung sejahtera. Padahal menurut data Badan Pusat Statistik di tahun 2022, nilai ekspor rumput laut Indonesia mencapai lebih dari 230 ribu ton. Sulitnya mendapatkan bibit rumput laut usai panen membuat warga harus kehilangan banyak waktu, karena harus menunggu lama untuk mendapatkan bibit kembali. Biasanya bibit rumput laut diambil dari pucuk yang paling mudah dan mempunyai kualitas terbaik. Pembibitan rumput laut ini menggunakan rumput laut yang usianya kurang lebih satu bulanan dan diikat di tali yang seperti ini dan memang mengemanjang. Nantinya setelah diikat, akan ditebarkan di laut. Ciri bibit rumput laut yang berkualitas berwarna cerah, berwarna muda, bercabang banyak, dan berusia 25 sampai 35 hari. Biasanya ukuran bibit rumput laut yang diikat sekitar 5 cm. Pembibitan dengan jumlah yang banyak biasanya dilakukan oleh para buruk. Jarak pemibitan cukup mudah. Rumput laut diikat di tali nilon dengan jarak kurang lebih 20 cm agar baik pertumbuhannya. Ibu muliati menjadi salah satu buru ikat di sini. Ibu dengan tiga anak ini terus mengais resiki demi menambah penghasilan keluarga yang serba pas-pasan. Ibu, Ibu sudah berapa lama jadi pembibit rumput laut seperti ini? Lebih dari setiap tahun. Lebih dari setiap tahun. Nah, lalu upahnya berapa sih? Rp25.000 satu bulan. Lalu untuk satu bulannya, Ibu dapat berapa? Rp200.000. Rp200.000, lalu dari Rp200.000 itu cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan? Cukup. Kita ini orang susah. Karena di sini memang murah, harga angin, Rumput laut, kita memang meminta sama Pak Jokowi karena rumput laut sekarang murah. Kita sudah ditambahkan, dikasih naikkan harganya. Para buruk bekerja dari pagi hingga sore demi mendapatkan upah Rp25.000. Namun penghasilan ini pun tidak setiap hari mereka dapat. Bibit rumput laut diikat dan saatnya dibawa ke kapal untuk ditanam kembali. Saya bersama nelayan lain bertolak ke tengah laut memakai perahu motor. Biasanya para nelayan merangkat jam 7 pagi ketika air laut tenang. Butuh waktu sekitar 30 menit menuju tempat penanaman rumput laut yang berjarang sekitar 7 mil dari pulau. Akhirnya setelah setengah jam perjalanan penggunakan perahu ini sampailah kita di tempat untuk memanen rumput lautnya. Sebelum memanen, terlebih dahulu kami akan menanam bibit rumput. Waktu penanaman rumput laut biasanya dilakukan ketika pagi hari agar mudah mengikat di tali pondasi karena air laut belum berombang. Proses memasangkan bibit rumput laut ini memang dikaitkan pada tali-tali yang memang sudah ada di sini. Dan sebagai tanda-tandanya itu ada beberapa botol-botol air mineral yang memang dipasang gunanya supaya rumput laut ini tidak tenggelam ke dalam. Cara menanamnya Ikat untayan bibit rumput laut di tali pondasi sepanjang 50 meter yang telah dibuat sebelumnya. Dan setiap tali pondasi diberikan pelampung agar kestabilan bibit pada kedalaman 10 cm di bawah permukaan air laut tetap terjaga. Pemilihan waktu pagi hari agar tidak langsung terpapar terik matahari yang berakibat memperlambat pertumbuhan rumput laut. Untuk proses pemasangan rumput laut ini memang dibiarkan di ujung-ujung sana diikat lalu sisanya yang lain diatur sebegitian rupa supaya tidak gusut. Kemudian ini nanti panjangnya kurang lebih tali ini satu tali bisa 15-20 meter. Petani di sini lebih menyukai rumput laut yang berjenis Elchuma kotoni. Di samping mudah dipelihara rumput laut jenis ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi karena bisa dipanen satu bulan sekali. Luas lahan yang dibuat di sini berukuran panjang 90 meter dan lebar 60 meter dengan jarak antara bibit yang satu dengan yang lain sekitar 1 meter agar nutrisi yang terserap tercukupi sehingga pertumbuhan rumput laut bisa maksimal. Usai menanam bibit saatnya kami panen rumput laut. Ini adalah proses untuk mengambil hasil panen rumput laut yang sudah ditanam. Ini kurang lebih satu bulan usianya. Memang secara ukuran memang lebih besar. Dan dalam proses penarikannya ini cukup berat ya karena panjangnya kurang lebih ada 5 meter. Rumput laut dipanen ketika berusia 30 sampai 40 hari. Di sini cara panennya dilakukan bertahap dan setiap hari. Menurut petani Pulau Sapuli Desa Matirobaji rumput laut dapat tumbuh subur di muara sungai. Percampuran antara air laut dan air tawar yang seimbang membuat rumput laut tumbuh subur. Tidak semua hasil rumput laut yang dipanen berkualitas baik. Faktor cuaca, arus air laut dan kondisi air sangat menentukan pertumbuhan rumput laut. War jam 2 siang sebentar lagi. Buka Tokopedia sekarang. 3, 2, 1. Luas lahan 90 meter kali 50 meter ini bisa menghasilkan 2 ton rumput laut basah. Namun, hasil ini tidak selalu didapat. Faktor tarik matahari yang berlebihan membuat pertumbuhan rumput laut kurang subur. Ditambah ombak laut yang besar membuat pondasi sering roboh sehingga rumput laut hilang hanya terbawa arus. Padahal biaya pembuatan pondasi bisa mencapai 10 juta rupiah. Akibatnya petani merugi. Sudah sejak kapan jadi petani rumput laut seperti ini, Pak? Sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Nah, kesulitannya apa sih, Pak? Banyak di seorang petani rumput laut, Pak. Kesulitannya pada saat pembibitan pertama, pertama itu bibitnya agak jauh. Yang kedua, musim pada saat merimpeng hujang itu ombak besar kita tidak melaut dulu. Tergantung cuaca. Apabila cuacanya sudah agak meredah, baru kita turun ke laut. Untuk harapan Bapak sendiri dari pemerintah itu apa sih, Pak? Untuk modal banyak. supaya bisa menutupi keluarga di rumah sama orang yang bibit ini. Setelah rumput laut terkumpul di perahu, saatnya untuk dibawa pulang ke Pulau Sapuli untuk proses selanjutnya. Sebelum proses pelepasan dari tali, rumput laut ditarik dari perahu menuju daratan. Ternyata, tidak semudah yang saya rasakan. Rumput laut yang masih basah cukup berat, sehingga saya harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menariknya. Sekarang setelah dipindahkan dari perahu ke daratan, langsung dicopot dari talinya menggunakan ini. Menggunakan capitan dari kayu yang sudah ada di sini, lalu tali dimasukkan di tengah-tengahnya dan ditarik. Untuk mengangkatnya saja dari perahu ke daratan itu sudah cukup berat, ditambah lagi dengan seperti ini. Ini kalau kita tidak jaga jarak, bisa kotoran masuk ke dalam mata. Rumput laut adalah salah satu komoditas pertanian yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Rumput laut Indonesia terkenal kualitasnya, sehingga digemari sekaligus diekspor ke berbagai negara. Namun faktanya, harga jual tidak sebanding dengan jenis payah para petani rumput laut. Lamanya penyempuran sekitar 4 hari di bawah terik matahari, namun ketika cuaca mendung atau hujan, bisa memakan waktu hingga 7 hari. Rumput laut kering hasil penjemuran kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa dan dicuat ke pengapur. Harga rumput laut kering dipatok 16 ribu rupiah di pengapur lokal, anjlok dari harga 40 ribu rupiah per kilogramnya. Para petani rumput laut hanya bisa pasrah dan berharap kepada pemerintah agar mengatur regulasi harga batas bawah sehingga petani tidak merugi dan dapat hidup layak. Tidak hanya sulit menjual hasil laut mereka, air tawar pun sulit didapat di tempat ini. Tidak tersedianya air tawar di Pulau Satando ini membuat ibu-ibu di sini membeli air tawar di tempat lainnya dengan cara membawa jadikan seperti ini. Beli airnya di sebelah mana, Bu? Di Pulau Sabutung. Oke, kalau kita ke jalan, ya Bu. Terletak di ibu kota kecamatan Liukang, Tumpah Biring Utara. Pulau Sabutung menjadi tempat paling dekat untuk membeli air tawar. Oke, Ibu. Sip. Berjarak kurang lebih 2 mil dengan waktu sekitar 20 menit, ongkos perahu dipatok 10 ribu per orang. Namun, jika penumpangnya sedikit, mereka terpaksa menyewa perahu dengan ongkos 100 ribu rupiah pulang pergi. akhirnya sampai juga di Pulau Sabutung. Ini adalah pulau di mana ibu ini akan mengambil air tawar yang bersih, yang siap untuk diberangkan masak. Belum adanya tata kelola air yang baik membuat warga sangat kesulitan mendapatkan air tawar. Mata air yang mereka gali hanya bisa untuk kebutuhan mandi dan mencuci saja karena berupa air payau. Harapan ibu dahliah sendiri gimana? Untuk dari pemerintah sendiri? Minta bantu untuk modal cergen, untuk turun pipa ke sana. Kamu belum ada modal. Selama-lamanya ini beginilah, beginilah. Jadi itulah harapan dari ibu di sini memang berharap supaya dapat modal untuk bisa dapat jirigen agar bisa lebih banyak lagi membantu warga-warga sekitar yang tinggal di sini untuk mendapatkan air tawar yang bersih. Setelah jirigen penuh, kami membawanya untuk dianggut kembali ke Pulau Satando dengan menggunakan perahu motor. Berapa sering, bu, kalau ngambil air seperti ini? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Nah, kesulitannya apa sih, bu, yang ibu rasakan waktu ngambil air kayaknya? Harus naik kapal, belum sewanya, belum antarnya ke rumah orang, mana kencang angin, ompet juga besar. Harapan aku, semoga airnya cuma ada di kampung, jangan cepat di kampungnya, orang aja yang tawar air bersihnya. Harus ada juga di Pulau, Pulau Satando. Warga pun sering kesulitan ketika pulang pergi dengan menggunakan perahu. Cuaca buruk dengan ombak yang besar membuat kapal tidak berani mengantar. Akibatnya, warga harus pinjam ke tetangga yang masih memiliki persediaan air. Kami berharap ada peningkatan perekonomian warga dengan cara hasil tangkap nelayan bisa meningkat dan harga hasil tangkap memiliki standar harga. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dari pemerintah daerah untuk mengatur standar harga tersebut. Selanjutnya, harapan kami adalah harapan yang selaku pemerintah desa berharap ada transportasi khusus untuk anak-anak sekolah yang akan menimba ilmu di daratan. Dan ada perbaikan dermaga yang bisa kapal-kapal nelayan tidak lagi terganggu ketika air surut. Memiliki hasil laut yang melimpah tidak membuat warga desa Matirobaji hidup sejahtera. Masih banyak kekurangan yang warga harap bisa ditutupi oleh pemerintah. Mulai akses transportasi laut yang mudah, harga hasil laut yang stabil, pasokan garam cukup, dan bantuan modal yang hingga kini belum terwujud secara ideal. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.